Biasan pudiamal pedulikasi SCTV Indosiar menyediakan fasilitas internet gratis untuk para siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh di Kediri Jawa Timur. Ya, sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim YPP SCTV Indosiar juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan masker bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19, terutama para lansia. Puluhan siswa ini belajar di rumah Andrianik, di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecematan Mojo, Kebupaten Kediri, Jawa Timur. Sejak pemasangan fasilitas internet gratis pada 14 Oktober lalu, para siswa ini semangat untuk belajar secara daring. Fasilitas Wi-Fi dari Yayasan Pondi Amal, Pedulikasi, SCTV Indosiar sangat bermanfaat bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mulai dari sekedar melihat materi yang diberikan guru melalui aplikasi pesan, mencari referensi di internet untuk mengerjakan, hingga mengumpulkan tugas. Sangat membantu sekali untuk pembelajaran anak-anak, terutama mereka yang kesulitan sinyal dan kehabisan kuota. Sementara itu di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim YPP SCTV Indosiar menyeluruhkan 100 paket sembako dan 200 masker kain kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk warga berusia lanjut, Tim YPP langsung memberikan bantuan hingga ke tempat tinggal mereka. Paket sembako berisi beras, terigu, gula, minyak goreng dan mie instan untuk meringankan beban masyarakat, terutama lansia di tengah pandemi COVID-19. Terus terang aja nenek-nenek, disini banyak sekali, sekitar 70 dan itu kami data semuanya, dan 30 pakir miskin. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada mereka, insya Allah bermanfaat bagi mereka. Bantuan juga diseluruhkan kepada warga di Kampung Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan dari Kediri Jawa Timur dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.